Polda Metro Jaya temukan sejumlah dokumen saat melakukan penggeledahan di rumah pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI Pusat. Hal itu diungkapkan Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Indrawieni Panji Yoga saat diwawancarai di Mapolda Lampung pada Rabu sore. Panji mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terhadap dokumen yang ditemukan tersebut. Selain itu pihaknya juga melakukan pendalaman terhadap kejiwaan dan motif pelaku. Menurut Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap istri dan anak hingga tetangga pelaku di Mapolda Lampung. Ada berupa tulisan-tulisan yang ditulis oleh pelaku dan itu masih kita dalami dan kita sesuaikan dengan dokumen yang kita temukan yang ada di atas pelaku di Jakarta. Selain dari internal keluarga, akan ada pemeriksaan ke BDS, teman-teman, seperti MUI atau tetangga sekitar. Ini masih kita ada diskusi dan akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi terhadap mungkin dari penyakit yang serta lain-lain. Sebelumnya pada Selasa 2 Mei 2023 terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan Mustafa, 60 tahun warga Kabupaten Pesawaran Lampung di kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat. Akibat peristiwa tersebut, dua orang mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor MUI rusak. Ilham Diskursus Network melaporkan.